Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam sholat subuh kita, Ust. Wafi' dan para jamaah sholat subuh Masjid Jogokarian, Rahimahumullah Pagi ini saya sungguh bersyukur sekali bisa bersujud di Masjid Jogokarian yang legendaris ini Sebuah masjid yang menjadi contoh, yang menjadi rujukan bagi semua Dan senang karena kembali ke Masjid Jogokarian Sekaligus juga kembali merajut ikatan persaudaraan yang tersambungkan lintas generasi Banyak yang tadi diceritakan oleh Pak Jazir adalah hal yang juga baru bagi saya Karena pada saat itu saya masih terlalu kecil untuk memahaminya Jadi saya tadi mendengar ketika di kantor Pak Jazir cerita Masya Allah ada banyak sekali catatan Dan ini menjadi hikmah bagi kita semua Bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini Hari ini bisa berdampak lintas waktu Dan mungkin anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari Yang baru mendengar ceritanya Saya tidak pernah membayangkan Bahwa di rumah Taman Yuwono Taman Yuwono itu rumah kami di Ndagen Pak Jalan Ndagen Sosro Mentudan Itu ada sebuah rumahan milik keluarga Haji Bilal Jadi keluarga Haji Bilal itu Pak Wih sekalian pas kemerdekaan dulu Ibu kota pindah Pindahnya dari Jakarta ke Jogja Semua pejuang-pejuang itu pindah ke Jogja Tidak ada yang punya rumah Termasuk kakek kami Kami punya rumah Haji Bilal menyiapkan rumah Lebih dari 40 rumah 20 di Taman Yuwono Terus 20 lagi di belakangnya Maliboro Mall Dan ada beberapa tempat lainnya Semua silahkan pakai tempatnya Dan disilahkan pakai sampai Waktu yang Beginilah kira-kiranya Tidak ada yang namanya hitung-hitungan Silahkan pakai gantian pakenya Nah termasuk Kakek kami yang hijrah ke sini Itu Pak Jazir Almarhum Allahyakam Pak AR itu Berangkat bersama Agus Salim Dan lain-lain ke Timur Tengah Untuk mengikhtiarkan pengakuan Bagi Republik Berangkatlah Meninggalkan istri Dan 8 anak di Jogja Berangkat Ke Timur Tengah Perjalanan itu beberapa bulan Untuk ke sana Sampai ke Cairo Dan Alhamdulillah di Cairo Lewat perjuangan diplomasi yang panjang Keluarlah Pengakuan De jure Dan de facto Bagi Indonesia Itu adalah pengakuan pertama Ada negara yang mau mengaku Indonesia Yang mengaku pertama adalah Mesir waktu itu Jadi kakek pulang ke Jogja Membawa surat itu Perjalanannya panjang Mampir ke India Mampir macam-macam Pulang sendiri ya Dan untuk membawa masuk Surat pengakuan itu Yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir itu Dimasukkan ke dalam kaos kaki Di dalam sepatunya Ketika di pemeriksaan Di Kemayoran Lolos Surat itu Ada dalam kaos kaki Karena kaos kakinya gak diperiksa Yang lainnya diperiksa Masuk sampai ke Jogja Sampai akhirnya singkat cerita Sampai ke Jogja Sampai serahkan Ke Bung Karno Di Gedung Agung Pulang Istrinya Melahirkan Anak yang ke sembilan Diberi nama Lukiana Kenapa? Laki anak Beruntung saya Karena bisa sampai lagi ke sini Anak sebelumnya Yang nomor delapan Diberi nama Imlati Imlati itu artinya Indonesia Merdeka Lekas akan tercapai Insya Allah Lahirnya 1 Juni 1945 Jadi lahir 1 Juni Beliau masih di BPUBKI Itu semua orang sudah merasakan Insya Allah Indonesia Merdeka Bulan Juni itu Agustus kita Merdeka Tapi belum tahu Bakal Merdeka atau tidak Lalu anaknya lahir Yang ke delapan Diberi nama Imlati Banyak yang tidak tahu Itu kepanjangan Indonesia Merdeka Lekas akan tercapai Insya Allah Yang nomor sembilan Diberi nama Lukiana Karena laki anak Lukiana Istrinya kena malaria Wafat Dengan sembilan anak Di Jogja Sehingga kakek dan keluarga Ketika Republik Pindah lagi ke Jakarta Maka kakek kami dan keluarganya Tidak pindah lagi Karena Beliau tidak ada istri Sembilan anak dan bayi Yang sudah ditemani oleh masyarakat Di Jogja Dengan support sistem yang luar biasa Sehingga diputuskan Tidak kembali Ke Jakarta Dan terus di Jogja Dan akhirnya Sampai hayatnya berada di Jogja Dan saya jadi tumbuh besar di Jogja Karena saya cucu kemudian Tinggal tempat itu Nah kisah perjuangan Kemudian banyak sekali Saya merasa bersyukur sekali Karena Pak Jazir ini Memiliki Memori Atas peristiwa-peristiwa penting Yang tersembunyi Yang seringkali terlewatkan Di dalam catatan sejarah kita Jadi Pak Jazir Harus banyak bercerita Dan direkam ceritanya Karena beliau pelaku Beliau membaca Beliau merangkaikan Ada yang menjalani Tidak merangkaikan Ada yang membaca Tidak merangkaikan Ada yang menjalani Tapi tidak membaca Ini membaca Menjalani Dan bisa Merangkaikan sebagai sebuah cerita Jadi Saya merasa bersyukur Betul Tapi persahabatan kami Tidak berhenti disitu Bukan antar kakek Dan Pak Jazir Jadi kalau saya panggil Pak Jazir Panggil kakek boleh Sebetulnya Karena ini sahabat kakek saya Gitu kan Paman Kenapa? Karena berkelanjutan Saya bekerja di Jakarta Kemudian Mencoba membangun Gerakan Indonesia Mengajar Bersama dengan seorang Anak muda yang sangat cerdas Alim Cerdas Wawasannya luas Bacaannya panjang Namanya Sofwan Putra Dari Pak Jazir Jadi Persahabatan itu menurun Dan ketika ketemu Tidak tahu bahwa Orang tua-orang tua kita itu Bersahabat Menurun Kemudian Sofwan ini Mahasiswa yang menjadi Anggota Apa namanya Di kampus itu Majlis Wali Amanah Mahasiswa yang menjadi anggota Majlis Wali Amanah Di Universitas Indonesia di Jakarta Saat ini beliau sedang berada di Washington DC Nah Apa yang saya lihat Seorang pejuang Seorang pendidik Yang dalam keluarganya Memancarkan semua nilai Yang diperjuangkan ke publik Tercermin di dalam Keseharian di keluarganya Lewat interaksi saya dengan Mas Sofwan Karena itu Saya bersyukur sekali Silaturahmi ini bisa Tersambungkan terus Insya Allah Ini banyak hikmahnya Dan kita doakan Agar Pak Jazir ini Diberikan Kesehatan terus Dipanjangkan umurnya Dan terus bisa menjadi Pilar Penjaga Kekuatan Lokomotif Pendorong Kemajuan Bagi umat Kita tahu Besis Quran menyatakan bahwa kita Kita ini adalah umat yang terbaik Tapi umat yang terbaik ini adalah Bukan status Umat yang terbaik itu adalah Yang harus diperjuangkan Diperjuangkan Kehormatan Tanggung jawab Yang harus diperjuangkan Dan saya menyaksikan Rasa-rasa umat Islam di Indonesia Menyaksikan Masjid Joko Karyan ini Menjadi contoh Bagaimana ketika Diberikan Amanah menjadi yang terbaik Itu diwujudkan Di dalam manajemen Keseharian Yang terbaiknya itu Bukan status Yang terbaiknya itu Bukan statement Yang terbaiknya itu adalah Keseharian Kebiasaan Yang kalau dalam bahasa Rumitnya itu namanya Budaya Budaya itu adalah Kebiasaan Masjid Joko Karyan Memiliki itu Dan ini tempat Masjid-masjid Dasar Indonesia belajar Saya merasa sangat bersyukur Subuh ini bisa bersujud Di tempat ini Bersama dengan Para jamaah semuanya Insya Allah Apa yang dikerjakan Di Masjid Joko Karyan ini Terus menjadi inspirasi Bagi semua Termasuk bagi kami Yang di Jakarta Di Jakarta Tantangannya tidak sedikit Tapi Alhamdulillah Allah selalu bukakan Pintu-pintu Penyelesaian Yang tak terduga Saya Masih bertugas di Jakarta Sampai bulan Oktober Karena tanda-tandanya Tidak ada perpanjangan Jika tidak ada perpanjangan Ya Oktober lah Besok selesai Jadi 6 bulan lagi Selesai Makanya Kami Menuntaskan semua janji Satu-satu Insya Allah Diselesaikan Dan kita Berharap Kami mohon Kami didoakan Agar semua Yang kita kerjakan Di Jakarta ini Bisa Menjadi manfaat Bagi orang seluruh Warga di Indonesia Dan tadi Pesan dari Pak Jazir Insya Allah Saya pegang Karena beliau Meneruskan pesan Dan Pesan yang sama Kami terima Pak Jazir Terkait dengan Jumlah Tahun kuliah Jadi kalau ditanya SKS nya Ambil berapa Alhamdulillah Ambil 24 SKS Per semester 24 semester 18 di dalam kelas 6 di luar kelas Jadi yang 18 Itu yang tercatat Di Kantor akademik Yang 6 SKS Itu tidak tercatat Konsekuensinya Lulusnya lebih lama Lebih lama Tapi kita ini Termasuk Yang menjalankan Prinsip Kuliah itu Bukan soal cepat Atau lambat Tapi Miskin Atau kaya pengalaman Tapi juga Jangan Terlalu lama Karena Majedis Mata-mata Abadi Cepat Bukan cepat Atau lambat Tapi kaya Dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Izinkan juga Dalam kesempatan ini Kami Menyampaikan Terima kasih Apresiasi Pada Ustaz Salim Al-Vilah Yang saya Berkali-kali Berharap Bisa kedatangan beliau Untuk bicara Di tempat kami Akhirnya malah Kesempatannya Mendengarkan langsung Di sini Karena beliau Jadwalnya padat Saya ingin sekali Nanti satu saat Bisa bersama-sama Karena bukunya Ustaz Salim ini Tentang Diponegoro Itu sebuah Inspirasi yang luar biasa Kalau kita lihat Diponegoro ini Adalah salah satu Pejuang Yang kalau boleh kita Runtut Indonesia Merdeka Itu mungkin awalnya Adalah Pangeran Diponegoro Secara singkatnya Karena Pangeran Diponegoro Melakukan perlawanan Gerakan Karena sebelumnya Belum ada perlawanan Seperti gerakan Pangeran Diponegoro Belanda Mengalami Kebobolan Pembiayaan Yang luar biasa Ongkos menghadapi Perang Itu luar biasa Perangnya Hanya lima tahun Bahkan ada yang bilang Itu lima menit 1825 sampai 1830 Lima menit Perangnya Perangnya lima tahun Tapi ongkosnya Buat Belanda Luar biasa Akibat itu Muncul tanam paksa Akibat tanam paksa Muncul politik etis Akibat politik etis Muncul orang-orang Indonesia Yang terdidik Orang-orang Indonesia Terdidik ini Kemudian Meraih kemerdekaan Jadi kalau diruat Untutannya Untutannya Ibn Khaldun Seorang sejarawan Itu yang pertama kali Mengajarkan kepada kita Pendekatan namanya Path Dependence Jejaring Ketergantungan Dalam sebuah perjalanan sejarah Peristiwa satu Melibatkan peristiwa berikutnya Peristiwa berikutnya Peristiwa berikutnya Jadi kalau diruntut Kenapa Soekarno dan kawan-kawan Terdidik Karena politik etis Kenapa ada politik etis Karena ada Tanam Paksa Kenapa ada tanam paksa Karena negara Belanda bangkrut Akibat perang di Bonoboro Jadi perang di Bonoboro Menjadi awalan yang luar biasa Dan cerita ini Menurut saya penting Jadi Kita di Indonesia ini Punya banyak foto Tapi di rumah saya Hanya satu lukisan yang saya pasang Lukisan Pangeran Di Bonoboro Karena beliau Yang dari Jogja ini Menjadi Penggerak Inspirasi yang kita Merasakan dampaknya Sampai sekarang Mudah-mudahan Makin banyak yang nanti Membaca Memahami Dan insyaallah Bisa meneruskan Perjuangan Lintas waktu Sampai dengan sekarang ini Saya akhiri persambutan ini Dengan sekali lagi Mencapkan terima kasih Atas kehangatan Sambutan Atas silaturahmi Insyaallah ini bukan Silaturahmi yang terakhir Insyaallah kita diberikan Nomor panjang Bisa jumpa kembali Di waktu yang akan datang Dan insyaallah Puasa kita Diterima Ibadah kita di bulan Seja Ramadhan ini Dilipat gandakan Pahalanya Dan kita berhasil Meraih Derajat mutakin Bilahi Taufiq waidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh